Hai banyak nyamuk nih teman-teman pada baru mau sore nih jadi selamat datang teman-teman di tanah saya dunia nyata dan dunia misteri teman-teman jadi hari ini teman-teman saya mau cerita di sini tentang semalam itu yang waktu saya live streaming itu ini teman-teman Hai macam ada yang Hai mumpul gitu teman-teman jadi saya itu langsung jatuh teman-teman gitu jadi saya kan lagi pegang kamera nih teman-teman karena menanggir tiba-tiba yang memukul jatuh teman-teman gitu jadi habis jatuh itu teman-teman Hai ada datang sosok teman-teman kayak putri Roro Kidul gitu ya teman-teman nanti gitu para siapun cantik itu teman-teman jadi dia datang Hai beliau saya teman-teman bukan canda ya teman-teman ya jadi dia datang dia tanya saya Hai ngapain disini gitu jadi saya bilang saya lagi ekspor ini tiba-tiba kok Hai ah saya enggak enggak sadar gitu loh enggak sadar jadi saya tanya dia saya masih lagi ekspor ya enggak tapi posisinya aku beda gitu kok gelap gitu tapi di ujung sana ada cahaya gitu Hai sahayanya besar gitu teman-teman Hai besar gini besar Hai dia ajak saya teman-teman Hai tapi saya enggak mau Hai enggak mau ikut terus dia seluruh macam ada penjaganya gitu teman-teman Hai macam ada penjaganya gitu kan suruh saya ikut jadi penjaganya itu mencoba untuk menarik saya teman-teman tapi enggak bisa saya pun enggak tahu dia coba menarik saya tapi enggak bisa Hai itu dia marah lalu dia pikir teman-teman nah habis itulah kan habis dia pikir baru itu kakek sujono datang teman-teman eh bukan kakek saya datang teman-teman saya kakek sujono kalau kakek sujono kan beda teman-teman di kakek saya datang itulah itulah dia tanya saya ngapain bisa dia abang ngapain disini walaupun salam kamu ngapain disini ini saya explore saya bilang teman-teman ini saya bilang saya explore sama kakek saya kan saya bilang saya explore kek disini loh kamu explorenya sendirian iya eksplornya sendirian kek itulah jadi kakek saya tanya saya loh cincinnya nggak kau bawa cincinnya saya lupa kek ketinggalan saya bilang baik kakek saya tanya cincinnya disuruh pakai iya kek jadi teman-teman bisa lihat ya saya explore itu teman-teman kalau misalnya aku jongkok gini aku nggak pernah itu teman-teman pakai cincinnya jadi saya nggak nggak ter apalah nggak terpikir lah karena kan kalau explore itu yang penting kita harus sopan itu aja sih teman-teman jadi kita harus sopan gitu kita nggak boleh sembarangan itulah teman-teman jadi kakek Subyono datang itu dia jumpai saya bukan kakek Subyono teman-teman kakek saya datang jadi dia suruh saya bangun jadi saya bangun habis itu saya bangun kan saya ingat pake saya suruh pake kakek kincin nah ini saya aja nggak pake kincinnya teman-teman jadi itu semua tergantung kita sama yang di atas teman-teman kalau kita sering sholat teman-teman percayalah mudah-mudahan kita nggak kenapa mungkin semalam mungkin semalam enak-enak aja itulah itulah teman-teman sebagian dari teman-teman ini tumpah ke helen ini tumpah ke helen ini tumpah ke helen teman-teman semalam kan khawatir gitu sama saya teman-teman saya atas ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah siang melihat video saya terus gitu loh maksudnya saya explore itu saya jatuh gitu teman-teman tetap siap biar kunjilatnya itu lama gitu loh ya saya pun nggak tahu kenapa bisa jatuh teman-teman itu kenanya pas malam Jumat ya teman-teman jadi malam Jumat ini kan malam wajib teman-teman mungkin mungkin gundurunya atau kuncil anaknya atau kosongnya mungkin marah gitu mungkin marah sama saya gitu teman-teman mungkin gitu lah teman-teman mungkin gitu teman-teman mungkin gundurunya itu kan lagi pengen sunar Rasul pengen boyong siang kalau tak ganggu itu yang besar itu mungkin dia marah gitu maka dia pukul aku dari belakang teman-teman makanya malam Jumat itu saya jarang karena kan itu malam wajibnya kuncin anak kan gitu biasanya kan malam Jumat itu kan itu apa kuncin anak itu kan dia sama gundur itu kan lagi nyetak tuyul teman-teman jadi teman-teman saya khawatir nanti malam kalau nggak ada halangan nanti malam itu tanggal ini ya teman-teman itu tanggal berapa ya itu kalau nggak salah tanggal 7 ya ya nanti malam saya explore teman-teman nanti malam saya tanya kocong oke kocongnya itu yang mukul saya teman-teman nanti malam saya cari kocongnya kita tanya dulu kocongnya dimana suara saja yang mukul saya itu teman-teman jadi teman-teman kalau kepala takut ya teman-teman kalau explore itu saya tetap lanjut jahat lanjut datang teman-teman sebenarnya teman-teman nggak usah takut oh iya banyak ini dari teman-teman kalau ngomong kalau ngomong itu katanya dengan hadap ke apa dong kalau ngomongnya itu hadapnya ke apa kebelasan kamera iya iya jadi kalau ngomong itu kalau bisa mukanya nampak banget jadi ini saya mau menampakkan muka sama teman-teman tapi teman-teman itu semua jangan kaget jadi sayang mau hadapi kamera ini untuk teman-teman jadi teman-teman dah siap untuk melihatnya teman-teman saya nggak mau ngomong lagi saya mau ngomong itu hadap ke teman-teman aja deh nah ini kan cantik ya kan teman-teman jadi teman-teman bisa lihat jadi ini tempatnya pun enak teman-teman jadi kalau mau makan tebu ini ada tebu tinggal makan teman-teman bisa lihat itu tebu ada ini pun ada di semua jadi teman-teman nanti malam saya mau explore saya mau cari potong teman-teman jadi explore itu sekitar jam 12 jam 12 lewat malam ya teman-teman jadi udah mau menjelang pagi gitu loh teman-teman jadi mungkin nanti minggu depan 5 depan teman-teman nanti kalau saya pergi explore saya akan cari potong dan cincin yang dikasih kakek saya itu teman-teman itu isinya batu teman-teman batunya warna merah sebenarnya cuma isi aja untuk baga badan nggak ada yang lain tapi kita nggak boleh seksiri ya teman-teman tapi kita harus percaya sama yang di atas tapi kalau kita pakai cincin tapi kalau kita tidak punya nyali untuk tinggi explore gitu ya teman-teman jangan coba-coba juga jadi kita jangan coba-coba wah saya cincin wah saya berani gini jangan 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 jangan